Kita membaca kitab suci dari Yohanes Fatsal 1, kitab suci Yohanes Fatsal 1, kita akan mengakhiri semua yang ditulis di dalam ayat-ayat ini. Kita telah membicarakan tentang dipanggilnya Nadaniel dan Yohanes Fatsal 1, kita sudah selesai. Ayat yang terakhir yaitu, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini menjadi ayat yang melengkapi seluruh fatsal. Dan fatsal pertama adalah fatsal yang sangat penting, karena di dalam fatsal ini dia langsung memberitakan tentang firman dan manusia. Firman Allah yang mencipta, manusia makhluk yang dicipta. Firman ada di surga, manusia ada di dunia. Di tengah-tengah firman dan manusia, hubungannya adalah sang pencipta dan sang yang dicipta. Di tengah-tengah firman dan manusia ada jembatan. Dan jembatan itu belum pernah berinisiatif dan bertolak daripada bumi. Hubungan itu ada dari atas, sebagai inisiator yang turun ke bawah untuk menjangkau yang dicipta. Nah fatsal satu membicarakan tentang the relationship vertically between the creator and the creator man. Allah adalah di induk peta teladan. Manusia dicipta menurut peleta peta teladan. Allah adalah sang pencipta dan inisiator. Manusia adalah satu keadaan yang pasif untuk menerima anugerah. Dan firman turun dari atas, akhirnya berbentuk menjadi manusia sendiri. Nah ini tidak ada di dalam agama lain. Ini hanya ada di dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab yang paling jelas, bahwa kita kepada titik ini adalah Injil Yohanes. Sehingga kita melihat ayat terakhir, mengakhiri fasa pertama adalah konsep dari sesuatu hubungan yang perlu sesuatu mediator. Itu menjadi begitu jelas. Aku sesungguhnya berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka. Dan malekat naik turun di atas diri anak manusia. Nah saudara-saudara, kebudayaan Tiongkok seluruh ribuan tahun sebenarnya hanya tersimpul di dalam empat huruf. Tien, Ren, He, I. Artinya adalah persatuan antara langit dan umat manusia. Tien, Surga. Ren, Manusia. Tien, Ren, He, I. Bagaimana bersatu antara surga dan manusia. Maka manusia dari dulu di dalam sejarah Tiongkok yang paling tinggi. Mereka memikirkan tentang Tien, Tau. Tentang Tien, Di. Bicara tentang Ratio dan sesuatu perjalanan dari surga. Tetapi bagaimana kemanusia bisa bergabung dengan hal itu? Di dalam ajaran Konfucu itu berkata bahwa kalau bersalah kepada surga, sudah tidak ada yang bisa mendoakan. Tidak ada orang bisa mendoakan syafaat bagi mereka yang sudah sengaja bersalah kepada langit. Berarti kalau manusia tidak kembali kepada langit. Manusia tidak bersatu dengan langit. Manusia itu adalah anak buangan di dalam alam semesta. Jadi manusia bagaimana bersatu kepada firman yang di atas. Itu sebenarnya harus melalui satu jalan. Tapi jalan itu di mana? Filosofat Tiongkok tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban. Filosofat Tiongkok tidak memberitahu ada pengantara. Dan dari konsep Konfucu yang berkata, If you sin against heaven, no one can pray for you. Berarti dia kecewa. Dia tidak ada pengharapan. There's no mediator. No intercession maker. No one can help you to return to heaven. Jadi disitu sesuatu ide, sesuatu cita-cita yang paling tinggi yang belum pernah tercapai. Dan ini diisi oleh Yohanes. Saya sendiri menyelidiki semua filsafat. Dan saya mengetahui dengan pasti, tidak ada pengharapan di luar Kristus. Tidak ada jalan yang membawa kita kembali. Cita-cita yang tertinggi di dalam seluruh kebudayaan. Baik melalui yang disebut filsafat. Maupun melalui agama yang melampaui kebudayaan. Tetap tidak ada jalan. Dan saudara-saudara, Ajaran Konfucu secara 2000 sampai sekarang. 2000 lebih 600 tahun. Itu diterjemahkan. Ditelusuri. Atau dikagumi. Dan dijelaskan. Oleh begitu banyak filosof-filosof sepanjang sejarah. Termasuk seorang yang terkenal di dinasti Song. Yaitu Zhu Xi. Dia memberikan penjelasan luar biasa tentang filsafat Tiongkok. Di dalam filsafatnya Mencius. Mengatakan kalimat begini. Sun tien ze chang. Ni tin ze wang. Yang taat kepada langit akan menjadi subur. Yang lawan kepada langit akan menjadi binasa. Barang siap yang melawan kebenaran dari langit. Dia akan binasa. Yang taat, dia akan subur. Misalnya dengan satu dalil yang gampang saja. Empat musim itu. Tidak ada orang bisa merobahnya. Engkau mempunyai uang banyak. Pakai cara kimia. Untuk bikin hujan. Mungkin saja. Tapi satu kali turunkan hujan. Untuk sebagian kota dari Beijing. Itu sudah jutaan dolar. Waktu olimpik. Waktu ketakutan terlalu kering. Atau terlalu panas. Mereka bisa bikin sebagian dari udara di kota Beijing. Sebagian itu. Untuk menjadi enak. Supaya orang-orang luar negeri rasa lumayan juga. Tapi lumayan berarti jutaan dolar. Kalau lebih. Lebih lumayan. Akhirnya paling lumayan. Itu bangkrut total. Manusia tidak bisa melawat. Empat musim itu ada dalilnya. Kalau musim yang perlu kita tanam. Engkau tidak mau tabur. Musim yang penuhai. Engkau tidak dapat uang. Tidak dapat penuhai. Itu harus ditaati. Harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh langit. Nah orang yang mempunyai kebanggaan. Kecongkakan. Keberanian. Sampai Tuhan pun mau dilawan. Orang itu akhirnya membawa kecelakaan. Malah petaka yang paling besar. Di dalam kebudayaan manusia. Nah saudara-saudara sekalian. Tetapi di dalam pengharapan. Yang dicetulkan oleh Yohanan fasal 1. Khususnya ayat pertama. Ayat akhir. Engkau melihat sinkron. Dari permulaan ada firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Tidak ada sesuatu yang diciptakan. Tidak dicipta melalui dia. Ini sudah menjadi seorang introduksi. Alam semesta dan langit. Ini apa hubungannya. Tetapi ayat terakhir mengatakan. Nah Daniel. Hanya karena aku bicara kamu jujur. Kamu tidak liku-liku. Kamu tidak ada bohong di mahatimu. Engkau langsung panggil saya. Sebagai rabi. Panggil saya sebagai Tuhan. Panggil saya sebagai Raja Israel. Saya berkata kepadamu. Engkau akan melihat lebih besar dari ini. Nah saudara-saudara. Istilah lebih besar berarti apa? More than what you think. More than what you pray. More than what you imagine. Inilah adalah satu janji kemajuan. Dan kelimpahan yang melambaui. Apa yang tidak mungkin mencapai. Banyak pemuda-pemuda sudah belajar sedikit. Mengerti teologi sedikit. Kira dia sudah tahu. Sebenarnya Tuhan akan berkata kepada kamu. Engkau akan melihat lebih besar dari apa yang kau tahu. Dan yang paling besar yaitu. Engkau akan melihat langit terbuka. Langit terbuka. Lalu apa hubungan? Langit yang terbuka. Dengan manusia. Yaitu ada malaikat yang naik turun. Melalui anak manusia. Yaitu Yesus Kristus. Di sini Yesus Kristus bukan saya mengkonfirmasikan. Ada hubungan yang betul-betul sungguh-sungguh realita. Antara heaven and man. Ini melampaui semua kebudayaan Tiongkok. Di sini juga dia mengatakan. Bahwa hubungan itu adalah hubungan organis. Hubungan itu adalah hubungan organik. Karena ada hidupnya. Manusia dan Allah ada hubungan. Dan hubungan itu melalui pengantara. Dia konformasi ke mediator itu ada. Siapa mediator? Kristus. The one who was worth and became man. The one who was God and now become man. And live among us. Dia yang adalah Allah sekarang menjadi manusia. Dia adalah Allah yang turun kepada dunia manusia. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Dia menjadi mediator. Seorang mediator harus mempunyai zat. Daripada kedua pihak. Dia adalah Allah. Dan dia adalah manusia. Karena dia adalah manusia. Dia mengwakili umat. Dia adalah Allah. Dia mengwakili pencipta. Karena dia adalah Allah. Maka dia membicarakan firman Tuhan kepada manusia. Karena dia adalah manusia. Dia mengutarkan kesulitan, kekurangan, keperluan manusia. Kepertuan Allah. Dengan demikian. Jesus represent God to man. And Jesus represent man to God. Dia mengwakili Allah. Dia ada manusia. Dia mengwakili manusia. Dia adalah Allah. Dia pengantara. Dan pengantara ini untuk apa? Ada anugerah Tuhan yang turun melalui dia. Dan ada permintaan manusia melalui dia. Kenapa kita berdoa? Kita akhirin dengan dalam nama Yesus. Karena melalui dia. Kenapakah anugerah Tuhan dalam nama Yesus? Karena melalui dia. Jadi Allah memberi kebenaran. Melalui penyaluran kepada kita. Yaitu Kristus yang inkarnasi. Allah menerima doa kita. Melalui mediator. Yang melalui dia. Yaitu Yesus Kristus. Nah ini menjadi ayat yang mengakhiri. Jadi saya akan lengkapi seluruh fasal pada hari ini. Lalu kita langsung masuk ke dalam fasal yang kedua. Fasal pertama firman. Firman menjadi daging. Firman berada di tengah-tengah kita. Dan firman yang tadi mencipta. Sekarang memaksudkan dunia ciptaan. Firman itu menjadi pengantara. Firman menggabungkan langit dan bumi. Ini telah mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Tapi belum pernah sungguh-sungguh tercapai. Oleh kebudayaan-kebudayaan yang paling besar. Saya percaya kalau Kung Fu Chu hari ini ada di sini. Umpama ada kata. Dia datang mengunjungi MRI di Singapura. Dia akan bilang, ini yang saya cari. Ini yang saya harapkan. Langit dan bumi bersatu. Bersyukurlah kita. Mari kita membaca ayat pertama. Ayat 14, ayat 18, dan ayat 51. Membaca bersama-sama Yohanes 1-1. Pada mulanya adalah semua. Satu, dua, tiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Empat belas. Semua firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapak. Penuh dengan karunia dan kebenaran. Ayat 18, muat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah. Yang ada di pangkuan Bapak. Dialah yang menyatakannya. Ayat ke-51. Satu, dua, tiga. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya engkau akan melihat langit. Terbuka dan malaikat-malaikat Allah. Turun naik kepada anak manusia. Sampai di sini. Ayat daripada 51. Mengakhiri seluruh fasal introduksi. Daripada Injil. Masih ingat? Injil Yohannes unik. Injil Yohannes. Meskipun dia menceritakan. Tentang riwayatnya Yisus. Tetapi kelahirannya tidak dicasar. Kenaikan sudah tidak dicasar. Kenapa ya? Yisus dilahir oleh anak darah Maria. Penting. Tapi Yohannes tidak dicasar. Yisus naik ke surga. Yohannes sudah tidak dicasar. Dia seperti tidak ada kepala. Tidak ada ekor. Tidak ada penemulan. Tidak ada akhir. Cuma ceritakan Yisus di dunia. Tetapi kalimat. Firman menjadi daging. Sudah melampaui semua cerita. Mengenai kelahiran Yisus di dunia ini. Dan kalimat. Dia berasal dari Allah. Dan dia membawa manusia kembali kepada dia. I am the way. I am the truth. And I am the life. Sudah membicarakan tentang halnya dia kembali. Kepangkuan Bapak. Melampaui kenaikan surga. Yang ditulis di ayat yang lain. Sekarang. Mulai fasal 2. Kita melihat Allah bekerja. Menyatakan kuasa Allah. Mari kita membaca. Fasal kedua. Pada hari ketiga. Ada perkawinan di Kana. Yang di Galilia. Dan ibu Yisus ada di situ. Yisus dan murid-muridnya. Diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yisus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yisus kepadanya. Mau apakah engkau. Daripada ku. Ibu. Saat ku belum tiba. Tetapi ibu Yisus berkata kepadanya. Pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu. Buatlah itu. Di situ ada enam tempayan. Yang disediakan. Untuk pembasukan. Menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya. Dua tiga buyung. Yisus berkata. Kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempainya itu. Penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Sampai penuh. Lalu kata Yisus kepada mereka. Sekarang ceduklah. Dan bawalah. Kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu. Mengecap air. Yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu. Dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan. Yang mencedo air itu. Mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum. Barulah yang kurang baik. Akan tetapi. Engkau menyimpan anggur yang baik. Sampai sekarang. Hal itu. Dibuat Yisus di kanak. Yang di galeria. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu. Ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya. Percaya kepadanya. Nah saudara-saudara. Inilah peristiwa pertama. Dan ini pun. Mujidat yang tidak. Dicatat oleh Markus. Matius. Dan Lukas. Sehingga Yohanes mempunyai ciri khas sendiri. Dia menyelidiki. Sidiki apa yang pernah dikacakan. Apa yang dia kena dikerjakan oleh Yisus. Dia ingat semua. Karena apa? Dia orang paling muda. Di antara 12 murid. Itu sebab saya minta saudara. Waktu engkau mengajar sekolah minggu. Waktu engkau memimpin pemuda-pemudi. Atau engkau berkod baka bermaja-remaja. Jangan hina yang paling kecil. Yang paling kecil besok mungkin paling penting. Anakmu yang paling kecil cengeng suka nangis. Mungkin paling pintar. Waktu dia masih kecil. Dia menangkap segala sesuatu. Dengan pikiran paling jernih. Sebenarnya ingatan manusia. Saat apa sih? Paling-paling lengkap. Umur 12. Sudah-sudah. Kalau seperti saya ini. Engkau kasih tau apa sama saya. Besok lupa semua. Tapi engkau tanya saya. Waktu saya kelas 6. Waktu itu gurunya bagaimana. Saya ingat terus. Karena apa? Itulah umurnya manusia mempunyai ingatan paling baik. Yesus telah memanggil banyak murid. Dan di antaranya. Ada seorang remaja. Yang kecil. Yang umurnya paling muda. Yaitu Yohanes. Nah inilah sebabnya. Waktu Yohanes tua menulis. Semua tentang riwayat Yesus. Dia mengingat hal-hal. Yang sudah lupa sama Matius. Yang sudah tidak diingat sama Markus. Yang tidak diingat oleh Lukas. Meskipun Markus mendapat banyak bahan. Dari Petrus. Dan Lukas mencari menyelidiki. Kotasinya. Seperti seorang sekolar. Yang terbelajar luar biasa. Terima saudara-saudara. Matius. Orang yang pernah ikut Yesus sendiri. Dari permulaan. Banyak hal yang tidak ingat. Tapi Yohanes ingat. Dan satu-satunya. Mujidat pertama. Yang tidak diingat oleh tiga-tiga. Atau tidak ditulis oleh tiga-tiga. Muncul di sini. Nah ini the first. The first is very fundamental. The first experience is very impressive. The first impression. The first experience. The first feeling is very very deep. And very important. Nah inilah. Pertama kali Yesus melakukan mujidat. Yesus melakukan berapa mujidat? Di seluruh empat injil. Yesus melakukan tiga-puluh lima kali mujidat. Mujidat pertama apa? Mujidat ini. Di mana? Fasal kedua. Mujidat menyembuhkan? Bukan. Mujidat memanggitkan? Bukan. Mujidat membersihkan sakit kusnah? Bukan. Mujidat untuk mengadakan sesuatu kekuasaan. Untuk membereskan keadaan yang tidak teratur. Dan alam semesta. Bukan. Waktu Yesus memberhentikan angin tofan. Yesus mentenangkan akan laut. Itu mujidat. Tapi itu mujidat. Sama mujidat ini bedanya apa? Dia terjun memperhatikan kesulitan yang dialami oleh manusia. Sudara-sudara. Di dalam peribadah Tionghoa. Dunia ini hanya dua perkara yang besar. Pertama. Tentang negara. Nasib negara itu peristiwa dan perkara yang besar. Kedua. Tentang pernikahan pribadi. Karena itu nasib pribadi yang paling besar. Nikah salah. Cilaka superhidup. Semua. Satu, dua, tiga. Ayo kalau enggak ngomong lebih cilaka. Satu, dua, tiga. Nikah salah. Satu, bahaya sumur hidup. Kecilakan sumur hidup. Jadi, Jadi, Mengenai negara, Pilih presiden baik-baik ya. Mengenai manusia, Pilih nyonya dan suami baik-baik. Sudara-sudara. Kalau presiden itu boleh dipilih, Berarti hak manusia sudah cukup besar. Temos tambah kristos. Itu namanya demokrasi. Di dalam pilih nyonya, Mesti hati-hati. Karena kita ya, Suruh pilih papa, mama, Sudara, sudah dikasih hak. Pilih anak, juga sudah bisa. Pilih kawan, bisa. Pilih satu-satunya yang dipilih, Yang sangat-sangat mempengaruhi. Itu pilih jodoh. Itu sebab apapun, Sudara tidak bisa pilih. Pilih jodoh, pilih salah lagi. IQ low. Sudah-sudah. Jadi, Mesti hati-hati dia mahal. Mempilih jodoh. Lebih baik tidak nikah, Daripada nikah salah. Semua, satu, dua, tiga. Tidak berani ngomong ya. Karena you pilih salah pun, Juga lebih baik dari nikah kok. Lebih baik tidak nikah, Dari nikah salah. Itu penting sekali. Sudara-sudah. Di dalam hal peristiwa, Pernikahan. Yesus menjadikan utama. Yesus terjun, Untuk mengutamakan pertolongan kepada manusia. Khususnya manusia, Pemuda-pemuda. Jadi, Jangan kira Yesus tidak perhatikan kita. Oh Yesus, Kenapa tidak dengar doaku? Tidak. Pasti Yesus memperhatikan. Karena akhirnya mencatat, Peristiwa pertama, Yang memerlukan kuasa Allah. Campur tangan, Untuk memberkati manusia. Itu pernikahan. Sudara mungkin dulu, Tidak pernah pikir ya. Mujizat 35, Yang pertama, Untuk pernikahan. Tetapi, Sudara perhatikan. Di sini ada sebuah kalimat. Maria ada di situ. Di mana? Di kota Kanah. Kanah di mana? Di Kalelia. Berarti, Tempat Yesus dibesarkan. Di daerah kampung-kampung ini, Ada kampung Kanah, Ada kampung Kono, Ada kampung Kini. Pokoknya itu banyak kampung-kampung. Salah satu kampung di Kalelia, Yang tegak-tegak di situ. Dan di undangnya Maria. Kita kalau undang orang, Karena apa? Dulu dia undang gue, Sekarang gue undang dia. Supaya saling bantu. Waktu saya di undang, Saya kasih 20 dolar. Sekarang saya undang saya, Mungkin 25. Cuan kok, 5 dolar. Begitu ya. Kenapa di undang? Hanya orang yang dekat, Yang dianggap sahabat, Akrab, Itu yang di undang. Maka, Berarti, Ibu Maria, Yaitu Mama Yesus, Ada seorang yang dipandang. Dan seorang, Dia dianggap perempuan yang baik. Sehingga diperhatikan. Dan di undang. Waktu di undang, Murid-murid juga di undang. Berarti, Semua murid Yesus itu, Mempunyai hubungan relasi masyarakat yang cukup baik. Dan di karena itu, Engkau undang saya, Aku undang engkau. Waktu pernikahan, Dikatakan, Yesus juga di undang. Jadi disini, Yang penting adalah, Adakah undanganmu di pernikahan? Tulis, Silahkan datang Yesus. Kenapa banyak keluarga hancur? Karena waktu dia nikah, Tidak undang Yesus. Kenapa banyak orang cerai? Karena dia tidak minta Tuhan hadir. Ikut campur di pernikahan. Apa sih ruginya kalau undang Yesus? Apa sebab engkau melupakan Yesus? Jadi sepasang ini, Mereka rundingkan malam-malam. Mau undang siapa ya? Kira-kira undang. 80 orang. Kawanmu, Semua. Familimu, Andai Tolan semua di undang. Tapi mereka mengatakan, Jangan lupa ya. Undang Yesus. Nah ini menjadi kalimatnya penting. Yesus juga di undang. Saya mengharapkan kamu waktu nikah, Di dalam undangan ditulis pertama, Yesus. Lalu kasih perangku yang banyak, Kirim ke surga. Silahkan. Yesus. Tolong hadir. Kalau Yesus tidak hadir, Pernikahan ini tidak sempurna. Kalau Yesus tidak di undang, Waktu kesulitan, Siapa yang menolong? Begitu banyak pemuda-pemudi, Tidak mengundang Yesus. Tidak mau dia campur tangan. Apalagi sudah kadung jatuh cita, Maunya Pertua minta disetujui. Heran ya. Ada satu orang yang bilang gini. Kenapa ya? Waktu saya mau beli kuda, Doa dulu. Tuhan, saya mau beli kuda. Kasih bijaksana, Supaya pilih. Jangan salah. Kuda kalau dipilih yang ganteng, Tapi begitu pilih, Sudah tua. Baru dibeli dua bulan mati. Rugi besar. Karena kuda itu mahal kan. Maka mesti beli kuda. Mau tahu kuda itu berapa muda. Atau tua atau muda. Dari mana tahun? Siapa yang tahu kuda tua sama muda dari mana? Lihat. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada. Dari mana? Giginya. Wah, ini orang tidak pernah pelihara kuda sih. Jadi orang kalau pilih kuda, Buka mulutnya. Lihat gigi. Jadi jangan beli yang sudah tua-tua TBC. Begitu ya. Kelihatan besar langgunanya. Beli kuda yang muda, Bisa manfaat berpuluh tahun. Beli kuda yang tua, Itu pasti tidak lama lagi mati. Uangnya habis loh. Jadi dengan demikian, Pilih kuda berdoa Tuhan. Kasih saya kekuatannya. Jangan sampai pilih salah. Saya mau beli kuda. Orang itu mengatakan apa? Herannya. Mengapa gue beli kuda? Doa dulu baru beli. Tapi gue cari nyonya. Cari dulu baru doa. Karena apa? Kita punya kemauan mendahului kehendak Tuhan. Cari dulu yang cantik. Yang tubuhnya mengiurkan. Yang mempersona. Sebenarnya Tuhan. Cari Tuhan mau apa? Mau minta persetujuan. Bukan mau minta sesuatu bijaksana. Jadi kenapa? Kalau cari kuda, doa dulu. Baru cari. Kalau cari nyonya, cari dulu. Baru doa. Ayo. Sobamu mulai hari ini. Putar sedikit. Banting setir. Cara yang kau hidup. Utamakan Tuhan. Bermuda pembudi yang menikah di kanan. Mereka tidak lupa. Ada kartu undangan untuk Yesus. Lalu Yesus kalau diundang. Yesus hadir tidak. Kalau kita ada pernikahan undang pendeta. Tentu pendeta hadir. Kecuali yang harus khutbah hari itu. Dia pasti hadir. Tapi kalau Stephen Tong tidak sempat hadir. Karena dia terbatas waktunya. Waktu yang kau menikah. Hari itu dia ada di Singapura. Tidak bisa di Jakarta. Atau ada di Surabaya. Tidak bisa di Singapura. Atau ada di Amerika. Tidak bisa di Taiwan. Jadi orang-orang undang saya. Saya selalu minta maaf. Minta maaf. Hari itu saya tidak ada di sini. Oh ya tidak apa-apa. Doakan ya. Ya doakan. Kadang-kadang ingat. Kadang-kadang lupa. Terus tenang saja ya. Jadi saya tidak berani janjil. Ada orang bilang. Pak Tong. Banyak doa bagi saya ya. Saya tidak berani bilang. Ya ya ya. Sudah bilang. Iya lupa doa. Tuh usah kan. Jadi ada seorang pendeta. Disuruh orang lain. Tolong ya pendeta. Banyak-banyak doakan saya. Pendeta itu menjawab. Banyak sih tidak mungkin. Anggota begitu banyak. Banyak-banyak doa bagi kamu. Ya kini saja. Saya janji. Kalau ingat saya doakan. Kalau tidak ingat. Ampuni saya saja. Begitu saja. Kalau Yesus diundang datang. Di seluruh empat injil. Cuma satu kali kok orang nikah. Undang Yesus. Di seluruh empat injil. Tidak pernah Yesus menghadir pernikahan yang lain. Kenapa? Mungkin cuma satu kali dia diundang. Mungkin orang ini yang ingat. Begitu Yesus diundang. Yesus hadir. Ini penting ya. Yang saya minta saudara. Jangan lupa undang Yesus ya. Kalau nikah ya. Tapi banyak orang bilang. Gue tidak berani undang Yesus. Kalau undang dia ikut kebaktian saya pernikahan. Undang dia mengikuti pesta. Dia melihat perut. Girlfriend saya sudah besar. Malu gue. Sudah-sudah. Kamu tidak berani undang Yesus. Karena kamu mau langgar dulu. Kalau undang Yesus sebelum pacaran. Maka dia akan memberikan kepada kamu. Prinsipnya gini. Premerited counseling. Mulai daripada takut kebaktian. Bukan mulai dari cinta kepada pacar. Premerited counseling. Mulai daripada mengikuti petunjuk Alkitab. Prinsip-prinsip Alkitab. Lalu barulah. Minta Tuhan berkati. Kita yang menjalankan kehendak Tuhan. Yesus hadir. Lalu Yesus hadir. Cuma orang biasa kan. Karena yang diundang itu adalah Yesus. Adalah Maria. Adalah muri-muri Yesus. Jadi semua ini orang biasa. Tetapi di antara semua orang diundang itu. Ada seorang namanya Maria. Ibu Yesus. Dia seorang yang rohaninya. Luar biasa. Dia hadir di mana. Bukan hanya mau cari makan. Dia hadir di pesta. Bukan hanya menikmati makanan yang enak. Tidak ada kritik atau apa. Dia hadir di situ. Dia mau menjadi berkat. Nah ini sikap hidup yang penting. Di mana saya berada. Di situ saya bersedia menolong. Di mana saya diundang. Di situ saya akan menutup lubang-lubang kesulitan orang lain. Di mana saya berada. Di situ saya memperhatikan. Apa yang menjadi sesuatu hal yang bisa saya bantu. Can I help you? Anything need my help? Always available to help. Always be helpful to others. Nah ini rohani baik. Jadi dari hal-hal yang kecil. Dari kalimat-kalimat keluar dari mulut. Daripada Maria. Saya mengkumpulkan semua itu. Saya menemukan ini perempuan luar biasa. Ibu Maria adalah seorang yang begitu teliti. Begitu memperhatikan orang. So much concern for others. So available to deny herself. So ready to help others. Dia selalu bersiap untuk menemukan kesulitan orang untuk dibantu. Ada orang di mana saja dia cerewet. Di mana saja merusak. Di mana saja bikin orang berkelahi. So you must belajar ya. Di mana kamu berada. Di situ kamu menjadi berkat. Amin. Di mana engkau berada. Engkau menduakan orang lain. Any word come out of your mouth. Must be constructive. Setiap kalimat keluar dari mulutmu. Bersibat membangun. Di mana engkau berada. Orang mendapat berkat. Orang yang begini akan menjadi orang yang diterima baik oleh siapapun. Engkau selalu menjadi tamu yang paling disambut. Di mana engkau berada orang senang. Begitu engkau buka mulut. Orang dapat berkat. Begitu bicara orang dibangunkan. Saya dari muda berdoa kepada Tuhan. Make me a blessing. Through me I can show your glory, your grace, your truth, your help to others. Kalau bicara, bicara dengan kalimat yang membangun. Kalau engkau bertindak, tindak sesuatu yang membangun. Kalau engkau berada, menjadi manusia yang membangun. Orang yang disambut oleh semua orang. Itu orang yang memuliakan Tuhan. Dan bagaimana menjadi orang yang disambut oleh orang Tuhan. Ada satu kali mengatakan, siapa ketamu yang baik? Dan siapa ketamu yang jelek? Dia bilang, tamu yang baik ada tiga syarat. Tamu yang jelek juga ada tiga syarat. Mau dengar? Mau? Tamu baik sebelum datang. Diharap-harapkan. Kapan sih dia datang? Aduh sudah lama loh, dah lihat. Cepat-cepat datang yuk. Sesudah datang, syukur sekali. Berterima kasih. Terus memuji. Aduh Tuhan, dia sudah datang disini. Kalau dia pergi, sedih sekali. Nah itu tamu yang baik. Tamu yang jelek, sebelum mendatang. Tuhan kalau boleh, tidak usah datang. Lebih baik cancel flight-nya. Lebih baik tidak usah datang. Sudah datang, Tuhan tolong aku pikul salib. Kalau sudah pergi, puji Tuhan. Nah itu tamu yang jelek. Nyeri saudara-saudara. Kamu ingin menjadi tamu yang baik? Kamu ingin menjadi orang terima? Kamu ingin menjadi berkat bagi orang lain? Belajar. Maria begitu diundang, dia bukan eng-engbo taolo. Tuto disitu makan. Ini lempernya kurang asin. Apa ini kuahnya terlalu manis? Apa ini cakingnya terlalu kecil? Bukan. She never criticize. She only become a helpful person. Meskipun yang nikah bukan anaknya. Yang nikah orang lain. Tetapi my presence, kehadiranku harus menjadi berkat. Lalu dia melihat, apa yang bisa saya kerjakan. Apa yang bisa saya tolong. Dimana engkau pergi, berusaha menjadi penolong. Dimana engkau pergi, berusaha untuk mengeluarkan kontribusimu. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Inilah caranya hidupnya Maria. Saya kira pasti ada sebabnya kenapa Tuhan pilih perempuan ini ya. Bukan pilih perempuan lain. Untuk pinjam rahimnya. Untuk melahirkan firman menjadi daging. Dan you lihat, kumpulkan. Semua kalimat yang pernah dikatakan oleh Maria. Lalu telusuri apakah sifat motivasi dan faedah akibat dari itu. You akan kagum. Nah maka Maria melihat silahkan. Ini keluarga, tidak ada pengalaman. Maklumlah, pertama kali nikah. Kalau orang nikah banyak pengalaman, jangan nikah sama dia. Engkau mau menikahi saya, sudah berapa banyak pengalaman. Oh saya sudah pernah menikahi 10, tidak usah takut. Justru takut kan. Tidak pernah nikah. Maka orang yang nikah, kalau salah. Kalau ada kekurangan, itu lumrah. Maka saudara, ingat ya. Kalau engkau diundang, di dalam satu pesta pernikahan. Akhirnya ada yang tidak memuaskan kamu. Jangan marah. Karena mereka, maaf. Pertama kali nikah. Dan pernikahan itu harus repot sekali. Harus susah sekali. Sampai capek sekali. Kenapa? Supaya tidak berani nikah lagi. Iya kan? Kalau nikah terlalu gampang ya. Saben hari nikah. Besok cerai. Mesti capek setengah mati. Susah sekali. Waduh banyak kesulitan. Itu bagus. All things work together. For good to those who love God. Begitu ya. Jadi, waktu engkau nikah, engkau tidak tahu salahnya di mana. Tetapi, mesti ada orang Kristen di situ. Eh, ada kelemahan. Melihat kesalahan. Bukan ngomel. Bukan marah. Bukan kritik. Menjadi kontributif. Nah, di sini Maria menemukan cilaka. Anggurnya habis. Coba tambah dong. Maaf ya, sudah habis. Lain tahun saja kalau datang, saya tambah. Nah, apa ini? Ini hari bernikahan, saya dikasih anggur cuma setengah gelas. Tidak ada lagi. Kalau ada uang, jangan nikah dong. Kalau kurang uang, jangan undang saya dong. Wah, mulai ribut. Jadi, kalau keributan itu tiba bagaimana? Maka, Maria selalu memikirkan kebutuhan orang lain. Selalu menghindarkan kesulitan yang akan terjadi. Selalu berusaha memperdabaikan. Nah, ini Rony baik. Saya kira di antara kamu ada beberapa anggota yang baik sekali. Saya tidak menghati sangat menghargai beberapa anggota di Singapura. Ada yang wanita, ada yang pria. Nah, di cara ngomong sudah tahu. Dia bersifat mau menjadi helpful person. Always available to help. Mau membantu. Mau membantu. Ini adalah sikap yang bagus. Nah, di Alkitab menunjukkan ada orang-orang seperti ini. Wang Mingtao berkata, When troubles come, go ahead. When dangers come, in the front. When so many enjoyment come, you retreat to the real parts. Sebegitu ada keindahan bahagia datang. Engkau undur ke belakang. Ada bahaya, maju ke depan. That is a sign of you are a good Christian. Christian yang baik menghadapi kesulitan, maju ke depan. Ada keenakan mundur ke belakang. Biar orang lain. Yesus pada waktu mau ditangkap, dia mengatakan satu kalimat. Jikalau aku harus ditangkap, biarlah orang-orang ini pergi. Dia tidak mau muridnya ikut ditangkap. Karena dia mau mendirik sengsara secara sendiri di depan. Dan orang lain dibahagiakan. Ini semua harus kita belajar. Kita mau dihormati orang lain. Tapi kita tidak patut dihormati. Kita mau menjadi orang yang mulia. Tapi tindakan kita sangat mempermalukan. Kita mau menjadi orang yang diterima. Tapi kita selalu egois. Orang yang egois-egois hanya penting diri. Tidak pentingkan hal-hal yang lain. Lalu minta dihormati. Itu tidak benar. Ada seorang bicara sama orang lain. Kenapa semua orang hormati Stephen Tong? Tidak menghormati saya. Kenapa orang-orang tidak menghormati saya. Seperti menghormati Stephen Tong. Orang itu menjawab satu kalimat. Mengkagetkan. Justru Stephen Tong tidak pernah minta dihormati. Tidak pernah mengatakan kalimat seperti ini. Orang itu sedikit malu. Kenapa orang-orang itu malu? Justru dia tidak ngomong kalimat ini. Nah saudara-saudara. Maria tidak mencari susah. Tidak mencari kritik. Tidak mencelah orang lain. Dia menjadi seorang yang bersiap-siap setiap saat. Untuk menjadi penolong. Mari kita belajar ya. Saudara-saudara semua kotba yang kau dengar disini. Belajarlah baik-baik. Dengan demikian firman Tuhan. Akan membentuk kamu. Menjadi manusia Kristen. Yang berkarakter tinggi. Lalu. Apa yang kau pelajari. Jangan lupa. Terapkan dia menghidup. Dan setelah nikah dapat anak. Beritahu kepada generis kedua. Dengan demikian reformed church. Reformed community. Can be a community of the self-education. Of the self-autodidact. Through the word of God and the Holy Spirit's guidance. We become building a nation. Building a generation of respecting God. And full love to others. Biarlah kita menjadi orang yang mempunyai kebudayaan. Culture making. Yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Nah kalau reform. Gembar-gembar. Dokterinya benar. Kebenaran kita suci penting. Kenapa kita tidak mendirikan sesuatu instansi pendidikan. Yang menghasilkan orang yang berkarakter tinggi. Yang berpengetahuan yang paling tinggi. Dan mempunyai spiritualitas yang paling tinggi. Maka apa yang kau terima dari kebenaran Tuhan. Imanilah. Pikirlah. Taatlah. Dan terapkanlah ke dalam hidup. Dan setelah nikah dapat anak. Turunkan kepada cucumu. Anakmu. Lalu kita. Culture making. A reformed culture. Reform character building. Reform education. That reformed Christian. Who is the highest possibility. Highest achievement of character building. Lalu mempengaruhi akan seluruh dunia. Mempengaruhi lingkungan di sebelah kita. Sudara-sudara. Maria menemukan cilaka. Ini orang nikah ada kesulitan. Anggurnya habis. Kalau sudah habis. Dia mengatakan. Apa ini? Anggur habis. Tidak. Bendok. Tidak buondo. Kurang uang berpanggil orang datang ke sini. Begini malu saja. Dia teriak-teriak. Lalu menjadi penyebar rumah. Di luar? Tidak. Sudara-sudara perhatikan. Mulutmu. Biasakan. Memberitakan yang baik kepada orang lain. Mengikat yang tidak baik dalam dirimu. Beri bahasa Tiongham mengatakan. Maksudnya. Semua gosip berhenti pada mulut orang berbicara sana. Orang berbicara. Apa sih? Oh ya Allah gitu. Oh begitu ya? Jadi bagaimana? Sudah. Saya tahu. Tahu. Sudah dengar? Sudah. Lalu? Stop. Jadi telinga buka sebesar-besar. Mulut tutup sekecil-kecil. Kalau dengar ngomongan boleh terima. Tapi jangan sembarang keluar dari mulutmu. Karena apa? Karena kita hanya menjadi sesuatu eksik untuk kebenaran. My mouth is to preach the gospel. To say the beneficial things to others. Not as an instrument for the rumors. Instrument for the gosips. Wang yen. Ziyi zi 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 zi. Yau yen ziyi zi zi zi. Orang berbicara sana berhenti. Daripada semua rumor yang dia dengar. Dan dia menjadi orang bertanggung jawab. Tetapi. Sudara-sudara. Zen yen zi zi zi. Kalimat kebenaran. Itu keluar dari mulut orang yang berbicara sana. Sehingga we talk only things which is beneficial. Constructive to others. Not destructive. Maka Maria seperti ini. Maria menemukan ciraka anggur Yesus abis. Dia cari siapa? Cari Yesus. Siapa Maria? Mama. Yesus siapa? Anak. Mama cari anak. Atau anak itu harus menyersaikan semua problem mama. Kalau mama menemukan kesulitan. Ayo anak, ayo kerjakan. Terus begini anak juga dah tahan kan. Mama bilang, ayo gue kurang. Gue tiaw. Ayo. Bulan depan. Puhi tiaw. Bulan depan. Cap got yaw. Tahun depan. Mulai hari ini ya. Setiap bulan gue cap yaw. Wah, engkau bisa bosan kan. Nah. Di sini pada waktu. Maria menemukan kesulitan. Dia mau bantu. Tapi dia rasa diri terbatas. Lalu dia cari Yesus. Kenapa? Dia adalah orang satu-satunya. Yang dari permula mengetahui. Yang dilahirkan anak pertama ini. Bukan orang biasa. Karena malaikat berkata kebenarnya. Yang kau lahirkan. Akan disebut. The holy one of God. The son of God. In the highest. Anamu akan dipanggil. Yang suci. Daripada Allah. Anamu yang kau lahirkan. Akan disebut. Anak. Dari tempat yang maha tinggi. Jadi dia satu-satunya orang di dunia. Yang mendapatkan sesuatu ilham. Daripada Gabriel. Beritahu kepada dia. This son. You keep birth to. Is different. Ini anak yang kau lahir. Bukan anak biasa. Jadi dia sendiri melihat. Sampai umur 12. Seperti orang biasa. Dia membawa Yesus ke Yerusalem. Waktu pulang. Yesus tidak ikut. Dia sudah satu hari. Tak ketemu. Maka dia kembali lagi. Apa anak saya hilang. Ini titipan Tuhan. Bukan anak titipan orang tua lain. Ini alat titip dia keberadaan saya. Kalau hilang bagaimana? Gak betar. Dia sampai di sini. Kenapa engkau tidak ikut kami? Kenapa engkau sendiri di sini? Bikin orang tuamu susah. Yesus bilang. Maaf-maaf ya. Lain kali tidak berani. Minta tolong. Kasih pengampunan kepada saya. Begitu. Yesus jawabnya adalah. Jawab tidak seperti anak biasa. Jadi papa mama kalau dengan anaknya jawabnya lain. Selalu kaget. Saya percaya banyak papa mama dikaget oleh anak-anakmu. Anak-anak kalau mengatakan satu kalimat. Lain sama anak biasa. Engkau pasti kaget. Yang paling kagetnya ini. Satu-satunya mama. Yang pernah dititipi rahimnya ada anak Allah. Menjadi anak manusia. Dia menjawab. Mengapa cari saya? Tidak tahukah? Saya harus memperhatikan urusan. Bapakku di surga. Jadi Yusuf itu apa? Bapakku di surga. Kalau engkau cari nyonyamu. Ilang. Dia bilang. Mengapa cari saya? Bukankah saya harus memperhatikan. Suamiku yang lain. Kurang aja lu anak gua. Kau ada bapakku di surga dan sebagainya. Nah ini kalimat yang tidak biasa. Kalimat yang aneh sekali. Dan akhirnya mengatakan. Maria simpan kalimat itu. Dia menghati. Tidak debat. Dia tidak jawab. Dan dia pikir. Tidak habis-habis kalimat yang dijawab oleh Yusuf. Jadi mamanya orang genius saja sudah susah. Genius kalau tanya. Mama tidak bisa jawab. Karena genius kok. Kalau anaknya terlalu pintar. Mama susah. Tetapi guru yang dapat anak lebih pintar daripada dia. Tetapi dia tekan terus. Itu guru IQ low. Maka seumur hidup saya selalu membela anak pintar. Karena ditaruh di bawah guru yang goblok. Maka guru-guru banyak benci sama saya. Saya juga sangat tidak. Tidak tidak. Sangat sangat tidak setuju. Kalau orang Kristen yang baik. Orang pintar sekali. Di bawah pendeta yang goblok. Itu akibatnya adalah. Saya didikkan gereja. Karena banyak orang yang pintar sekali. Kalau dia tanya jawab. Tanya pertanyaan-pertanyaan sulit sama pendeta. Pendeta biasanya tidak mau jawab. Malahan benci dia. Saya pernah mengalami kayak gini. Waktu saya masih muda. Saya tanya. Tanya. Pendeta ini tidak bisa jawab. Dia bilang setan keluar. You harus beriman. Jangan dipakai setan. Saya tanya kalau dia usir setan. Heran ya. Terus saya bilang setan dimana? Keluar dimana? Dia tidak ketemu setan. Ya pasti aku dong. Jadi aku keluar. Aku tidak mau ke gereja. Karena setan keluar katanya. Dimana sih setan? Orang buat tanya. Bagaimana membuktikan evolusi salah? Dia bilang. Oh ini ajaran setan. Jangan dengar. Setan keluar. Bagaimana membuktikan ada Allah. Atau ateisme. Bagaimana kita menjawab. Dia tidak bisa jawab. Nabi mau dia menjawab. Mana dia menjadi rasa tersinggung. Dia mengatakan. Anak ini kurang ajar. Bikin susah saya. Bikin malu saya. Saya menjadi pendeta. Dipermalukan oleh anak ini. Ini ada. Saya jangan keluar. Saya lihat dia. Kok tidak ada sini? Eh, keluar. Nah, saya kalau akhirnya betul-betul keluar dari gereja. Kekristenan itu rugi besar loh. Betul gak? Eh, jawab dong. Kalau saya keluar dari kekristenan. Kekristenan tidak ada pelayanan. Tuhan melalui saya kepada kamu. Yang rugi bukan saya. Kamu. Saya berdoa. Tuhan jawab. Kalau engkau jawab pertanyaan saya yang sulit-sulit ini. Bagi saya sulit bagi engkau. Tidak. Kalau engkau menjawab pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan yang benar kepada siapapun di seluruh dunia. Aku janji menjadi hambamu. Nah, inilah terjadinya seorang hamba Tuhan yang mengalami kesulitan tapi menemukan pendeta yang goblok. Maka pada waktu saya sudah melayani di sini sana. Mulai tahun 61. Setiap tahun saya menerima pertanyaan. 6.000 sampai 10.000. Saya menjawab, menjawab, menjawab. Di mana saja. Di Amerika, di Taiwan, di Vietnam. Di Filipina, di Singapura, di Kuala Lumpur, di Eropa. Jawaban-jawaban menjadi pertolong bagi banyak orang. Akhirnya banyak pemuda-pemudi tidak jadi keluar dari kekrisenan. Banyak pemuda menjadi berkat. Dan mereka menerima. Maka saya kira lebih baik janganlah membiarkan orang yang pintar belajar di bawah guru yang goblok. Jangan memperbolehkan orang Kristen yang IQ-nya tinggi dikembalakan oleh pendeta yang goblok. Lalu akhirnya sudah tidak ada pengharapan. Bangun gereja sendiri. Dirikan gereja sendiri. Menciptakan satu generasi. Menciptakan seluruh bangsa yang berani tanya. Yang berani tanya dan bisa dijawab. Dengan demikian kekrisen mendapatkan satu pengharapan yang baru. Nah ini adalah pelayanan saya. Dan pada waktu Maria mendengar jawaban dari Yesus Kristus. Ini semua kalimat yang sulit sekali. Jadi menjadi guru orang pintar. Tidak gampang. Menjadi pendeta anak pintar. Tidak gampang. Menjadi profesor dari para mahasiswa yang pintar. Tidak gampang. Menjadi mahasiswa teologi untuk anak-anak menyerahkan diri yang pintar. Tidak gampang. Tetapi saya berusaha diharapan Tuhan. Tidak pernah menghina satu pertanyaan. Selama hampir 45 tahun menjadi hamba Tuhan. Mengajar sekolah teologi. Tidak pernah saya menghina satu pertanyaan murid. Silakan tanya yang paling sulit. Kalau saya tidak bisa jawab. Saya jujur. Kalau saya bisa jawab. Saya jawab sampai tuntas. Lalu engkau mendapatkan keteguhan iman. Engkau menolong orang lain. Nah ini sikap saya menjadi guru. Sikap saya menjadi dosen. Saya mengerti. Maria setiap kali mendengar kalimat keluar dari mulut Yesus. Itu susah sekali. Nah mereka telah berkata. Nanti kamu Maria. Hatimu akan ditusuk oleh pedang. Itulah. Hidup menjadi ibu. Daripada Yesus anak Allah. Firman menjadi daging. Tidak gampang. Tetapi dia tetap datang. Yesus. Tolong. Mereka anggurnya habis. Di pernikahan separuh pesta. Sekarang kalau lenda anggur. Keluarganya akan terus diingat selama lama. Dulu ya. Waktu nikah ya. Anggurnya entek. Habis ya. Maka bagaimana? Dia bilang. Tolong Yesus. Anggurnya dia habis. Setelah Maria mengatakan kalimat ini. Yesus menjawab. Hei perempuan. Apa hubungan engkau dengan saya? Mau apa lu? Kurang ajar ya? Wah tidak menggerjakan. Ngomong Yesus kurang ajar. Juga kurang ajar kan? Tapi memang begitu. Hei perempuan. Apa hubungan engkau dengan saya? Saya pertama kali baca. Aku wakil loh. Yesus cekasari loh. Tidak pernah belajar. Orang bocing nih. Masa ngomong sama mama. Hei perempuan. Coba nanti pulang kamu bilang sama mamamu. Hei perempuan. Piyak, piak, 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 piak. Kamu ditampar setengah mati. Hei perempuan. Apa hubungan saya dengan kamu? Lu Maria bilang. Hah? Lu berani ngomong begitu? Siapa yang bikin kamu besar? Siapa yang kari makan? Siapa yang masak? Dari engkau bayi sampai sekarang. Ribut dah karu-karuan. Maria selalu kalau dengar. Kalimat yang sulit diterima. Dia diam. Dia tenang. Nah anak saya ya matem-matem. Aku mempunyai empat anak. Sifatnya itu empat musim. Empat anak, empat macam. Ada satu anak dari kecil. Kalau saya marah. Dia tidak pernah ngomong. Sama masuk kamar. Nangis. Ada satu anak lagi. Kalau saya ngomong. Loh kok begitu ya? Musim tak gitu loh. Debat. Jadi saya tahu. Perasaan manusia sifat yang berbeda. Karena ada yang turun sifat saya. Ada yang turun sifat nyonya saya. Dan nyonya saya tidak menurunkan sifat saya. Karena nyonya bukan anak. Jadi anak itu macam-macam. Tetapi ada seorang kayak begini. Hei perempuan. Apa hubungan saya dengan engkau? Maria bagaimana tahan? Dia diam. Dia terima. Saya mau tanya. Benarkah Yesus kurang ajar? Bolehkah memanggil mama hei perempuan? Ini peraturan dari mana? Ini contoh baik atau tidak? Apakah Yesus menjadi contoh yang kurang ajar? Pada zaman ke zaman. Kalau semua orang sudah percaya Yesus pulang sama mamanya. Hei perempuan. Hei perempuan. Apa hubungan saya dengan kamu? Loh. Dari mana? Dari Yesus. Saya belajar dari Yesus. Ini contoh daripada Tuhan seluruh manusia. Dunia jadi kacau kan? Jadi pada waktu saya umur 18. Saya baca ayat ini. Saya pikir sendiri. Ini apa ini? Kenapa Yesus jawabnya berkasar ya? Bolehkah jawab seperti ini? Akhirnya saya dapat jawaban. Karena apa? Sudah diperhatikan. Sebagai Allah. Yang mau mengerjakan mujizat. Di dalam melakukan mujizat. Tidak ada unsur. Dari pada jasa manusia. Tidak boleh campur. Kalau Yesus. Yesus mengatakan. You boleh ikut campur. Sama-sama. Kita mengerjakan mujizat. Di situ. Kristologi akan tidak mungkin dibangun dengan baik. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah manusia. There is no burden of human beings. In doing the miracle of God Yesus akan melakukan mujizat pertama Yesus akan pertama kali menyatakan kuasa ilahi pada dia Sekarang secara tidak sadar Setan pakai unsur manusia untuk campuri Dan tidak ada orang sadar Kebudayaan manusia tidak bisa menjawab Yang peka cuma satu Yesus sendiri Yesus melakukan segala sesuatu Begitu sulit Karena dia harus sendiri peka Sedikit saja dia tidur Satu detik saja dia longgar Dia sudah susah Tidak bisa kembali kepada Bapak Mari kita mengerti hal ini Orang Tiongkok waktu menerjemahkan ayat ini Gementer Bahasa Tiongkok menerjemahkan ayat ini Semua kalang kabut Gimana terjemahkan Kalau terjemahkan tidak cocok Sudah setia sama Alkitab Kalau setia sama Alkitab Seluruh orang Tiongkok akan ganyang orang Kristen Hei perempuan Kurang ajar ya Apa hubungan aku dengan kamu Kalau hei perempuan selamat pagi Masih boleh Hei perempuan Apa hubungan saya dengan engkau Yang menjadi ibu Kalau anakmu ngomong gini Engkau akan marah Mengatakan hubungan apa Ibu Kau dari saya Aku lahirkan kamu Tidak ada hubungan Dari mana yang kau menjadi Kurang ajar sebenarnya Tapi Maria tidak Maria sudah diberi pesan oleh malaikat Sebelum melahirkan Yesus Kau akan tertusuk seperti pedang Orang yang mencintai Tuhan Dan orang yang harus menanggung salib Dia itu seperti pedang Menusuk Semua yang menjadi ibu Kalau waktu anakmu berani sama kamu Melawan kalimatmu Mengatakan kalimat Kamu bahkan tidak berani Kasih tahu sama suami Kamu tanggung sendiri Aduh anakku sudah besar Kau jadi begini sih Ngomongnya kau menjadi kasar begini Dia lupa Dari kecil saya Terus ganti popo Bau luar biasa Sangat ibu berkorban Dan tidak mau cari jasa Tidak mau minta dipuji Saya telan terus Arah mata Sekarang kurang ajaran seperti ini Ibu yang dikasari oleh anak Sulit tahan kan Dan Maria diam Karena Maria mempunyai Satu sifat Wanita Yang begitu anggun Tidak suka debat Tidak suka menang Maunya Memikirkan Semua kalau datang Kesulitan Tiba kalau dia Dia memikirkan Apa maksud Tuhan Apa Kemauan Tuhan Allah Apa yang harus Aku belajar Di dalam kesabaran Menghadapi kesulitan That kind of lady Is a great lady Kalau seorang perempuan Yang terus debat Dengan engkau Engkau tidak tahan Tapi seorang perempuan Yang mempunyai Bijaksana Di dalam kesulitan Melihat suami Lagi meletus Seperti gunung Dan dia menjadi tenang Menjadi seorang Menampung Semua kesulitan itu Keluarga itu Lebih berbahagia Tapi kalau Satu ledak Kedua letuk Wah itu menjadi Satu peperangan Yang tidak habis-habis Yesus mengatakan Hei perempuan Apa hubungan aku Dengan engkau Maksudnya apa Sebagai Ayah Yang melakukan Mujijat Dia tahu semua Tidak usah Engkau kasih tahu Kalau Yesus bilang Oh ya baru tahu Kamsya ya Kalau lu Sudah kasih tahu Gua juga Sudah tahu Kalau anggurnya habis Kalau begini Besok akan menjadi Yaitu Mujijat Yang kerjasama Antara Allah dan manusia Ini tidak bisa Kenapa Kita tidak terima Ajaran yang mengajar Koritemtres Istilah Koritemtres Koritemtrix Bahasa latin Berarti Maria sama Yesus Sama-sama Menjadi jurus Itu penghujatan Itu salah Itu kita Tidak boleh terima Di dalam hal Yang menghormati Maria Di dalam hal Menghormati Maria Engkau sudah Menurunkan Krisus Daripada Dia adalah Allah yang tidak Perlu dicampur Di jasa manusia Engkau menghujat Itu tidak bisa Kita tidak menerima Kita tidak menerima Treasurer Of the saints Kita tidak terima Maria The queen of heaven Kita terima Kalau Yesus Itu adalah Anak Maria Maka Maria Itu adalah Mamanya Tuhan Allah Tidak Itu kalimat The mother of God Hanya Memberikan isyarat Waktu dia Melahirkan Yesus Di dalam Rahimnya Yesus Sudah mempunyai Sifat ilahi Bukan dia Dan mama Yang melahirkan Allah The mother of God No The deity of Christ Even started from In the womb of Mary Bukan Maria Bisa melahirkan Allah Karena Allah Mau masuk pinjam Rahim Manusia Jangan dibalikan Kalau saya mengatakan Manusia dua kaki Memang manusia dua kaki Jangan dibalikan Yang dua kaki manusia Ayam Jangan dibalikan Jadi kita harus mempunyai Tekanan dimana Dengan jelas Yesus mengatakan Hey perempuan Apa hubungan aku Dengan engkau Bukan dia menghina ibu Disini Allah Tidak boleh dicampuri Karena dia melakukan Mujicat pertama Di dalam sejarah Saya harap Jawaban ini Sudah masuk ke hatimu Dan sampai disini saja Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Bukalah semua rahasia Firmanmu Berilah pengajaran Kepada kami Melalui pencerahan Rohmu yang kudus Melalui kitab suci Yang sudah Diciptakan Yang sudah Diturunkan Ke dalam dunia Sehingga kami Melalui kitab suci Dan pertolongan Roh kudus Yang mencerahkan hati kami Kami tidak menyeleweng Kami tidak Sembarang menafsirkan Kami boleh mengetahui Rencana Bijaksana Kehendakmu Dan pimpinan Tuhan Yang ajaib Dengar doa kami Yang kami pandatkan Dalam nama Yesus Kristus Penebus dan juru Selama kami Yang hidup Amin Kami boleh men닌 Gal Antis Selamat menonton! Lol selamat menikmati 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 selamat menikmati